TNI AU memberikan hibah berupa sebuah bangunan musola di komplek obyek wisata Waduk Sempor. Penyerahan hibah musola yang diberi nama Arijal tersebut dilaksanakan dalam rangka latihan survival dasar Elang Prayuda Paksa 2018 Angkatan ke-97 dan Seknaf Angkatan ke-13 di pendopo obyek wisata Waduk Sempor selasa 11 Desember 2018. Peresmian musola Arijal tersebut dirismikan langsung oleh Komandan Landut Adi Sucipto Marsekal Pertama Insinyur Tedi Rizal Hadi SMM. Dalam sambutannya, Marsekal Tedi menyampaikan bahwa hibah musola tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dan masyarakat setempat untuk beribadah. Marsekal Tedi menambahkan hibah musola tersebut merupakan suatu wujud terima kasih dari TNI AU kepada masyarakat Kabupaten Kebumen khususnya obyek wisata Waduk Sempor yang selama ini sering menjadi tempat ajang latihan para prajurit TNI AU. Ini adalah wujud dari rasa terima kasih Lanut Adi Sucipto yang hampir tiap tahun kita melaksanakan latihan survival untuk siswa sekolah penerbang dan siswa sekolah navigator. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kebumen yang diwakili asisten dua sekda Kebumen Insinyur Triharyono didambi Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Wisata Kabupaten Kebumen Azam Fatoni menyampaikan terima kasih atas hibah musola berkapasitas 35 jamah tersebut. Dari Sempor, Tim Liputan Rati TV memberitakan.